Ya, Pemirsa Gubernur Jambil Haris resmi memimpin Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI masa jabatan 2023-2024. Jabatan itu menggantikan Gubernur Kalimantan Timur Irsanur sebagai Ketua APPSI periode 2022-2023. Gubernur Jambil Haris resmi menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Jambis Seluruh Indonesia atau APPSI masa jabatan 2023-2024. Orang nomor satu di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi itu resmi mengemban jabatan tersebut setelah serah terima jabatan yang ditandai dengan penyerahan bendera lambang APPSI dari Ketua sebelumnya Isra Nur di Flores Ballroom Borobudur, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Serah terima jabatan Ketua APPSI ini dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para Gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili. Al-Haris dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Ketua Umum APPSI. Al-Haris juga berharap arahan dan pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri selaku pembina APPSI sehingga APPSI dapat memberikan pemikiran dan sumbangsi untuk memperkuat provinsi di Indonesia. APPSI ini adalah kami tentu berkomitmen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu kami hadir memperkuat daripada proses pemerintahan di daerah sehingga persepsi-persepsi pemerintahan tentu akan bersatu sehingga provinsi akan kuat dalam rangka Indonesia yang lebih maju ke depannya. Oleh karena itu tentu kami mengharapkan terus bimbingan arahan dari Pak Mendagri selaku pembina kami mungkin banyak hal yang kadang-kadang di daerah yang perlu lagi kami sinergikan ke depannya sehingga nanti APPSI dapat memberikan pemikiran sumbangsi agar lebih kuat ke depan komisi-komisi di Indonesia ini. Selain itu Gubernur Al-Haris juga mengajak seluruh gubernur se-Indonesia menjaga suasana politik yang kondusif dan aman menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024.